Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarim Oke kalau kalian pengen menghapus multi-track kalian biar nggak menemui memori kalian dan biarkan tuh main Nox player tuh biar nggak ngelak lagi Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kan dulu disini aplikasi Nox playernya Nah silahkan buka akan buka aja disini ada fitur baru kok fitur tambahan dari Nox player temen-temen ya Nah kemudian kalian pilih aja yang mul driver ini temen-temen ya kalian bisa klik dan disini bakalan muncul temen-temen ya emulator-emulator yang telah kalian tambahkan di Nox player temen-temen ya dan disini saya baru menambahkan tiga Nox player dan disini saya ingin menghapus dua temen-temen ya Nah yang satu dan yang dua ini ya cara untuk menghapusnya itu cukup simpel tinggalkan klik aja disini ada tombol sampah temen-temen ya dan klik aja disini tombol sampah dan ini akan muncul al-data bakalan langsung terhapus secara permanen temen-temen ya dan nggak bisa untuk di recovery ya Nah jadi kalau kalian yakin ingin menghapusnya langsung aja kalian klik disini ada tombol yes ya Nah kalau sudah terhapus seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk menghilangkan beban yang ada di Nox player temen-temen ya Nah jadi begitulah caranya untuk menghapus multidrive di Nox player dan saya ikutin aja step-by-stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke oke temen-temen sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video